Warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dibuat geger dengan penemuan ular piton dengan panjang sekitar 6 meter. Ular piton itu ditangkap warga di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju pada Selasa 27 September 2022, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah pada malam hari. Ular itu keluar dari semak belukar yang berada di sekitar pemukiman warga. Ular batik itu awalnya ditemukan warga sekitar saat sedang melintas. Lalu kemudian ia meminta tolong untuk menangkap ular tersebut. Ular sempat melakukan perlawanan, namun warga berhasil menangkap dan mengamankan ular tersebut. Mada merasa khawatir karena diduga ular jenis piton itu masih ada di belakang rumah warga atau di semak belukar bersembunyi. Ia menyebut jangan sampai ular ini meninggalkan telur di dalam semak-semak yang ada di sekitar pemukiman warga. Mada menyebut ular tersebut keluar untuk mencari mangsa ke pemukiman warga sekitar. Piton itu ditangkap dengan sejumlah warga. Ular piton tersebut ditangkap hanya menggunakan tangan dan dengan alat seadanya. Ular itu akan diserahkan ke pecinta reptil atau BKSDA untuk diamankan ke penangkaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!